selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kontrol akan beritahu kalian Bagaimana cara membuat email terbaru 2023 menggunakan HP Android guys aja sudah kalian buka HP kalian dan usahakan HP kalian itu terkoneksi internet entah itu Wi-Fi atau data center nah sudah kalian ke bagian setelan kalian ketuk setelan yang bagian ini atau kalian bisa dengan cara kalian Scroll ke bawah atau ke atas bagian sini ada setelan kalian pilih setelan setelah kalian buka setelan nanti tampilannya bakalan seperti ini nah itu kalian Scroll ke bawah kalian Scroll sampai ada tulisannya Google di di bagian Google sini kalian ketuk setelah itu nanti bakal muncul seperti ini kalian pilih di bagian kelola akun anda nah setelah itu tampilannya bakalan seperti ini kalian ketuk bagian panah ke bawah ini yang arah ke bawah ini nah setelah itu kalian tinggal pilih tambahkan akun lain nah kalian klik tambahkan akun lain nah nanti kalian akan diarahkan ke sini nah di bagian sini nih kalian kalian ketuk di bagian buat akun dan pilih untuk diri sendiri nah setelah itu kalian tinggal buat nama kalian guys nama depannya Cia nama belakangnya Kopan nah Cia X Kopan misalnya kayak gitu kalian bebas mau buat namanya seterserah kalian setelah itu kalian pilih berikutnya Nah setelah itu di bagian sini kalian masukkan tanggal lahir kalian guys kalian masukkan tanggal lahirnya misalnya tanggal 20 bulan Oktober tahunnya tahun 2000 kan isikan sesuai data diri kalian Nah sudah di bagian gender atau gender ini kalian ketuk kan pilih guys kalian itu jenis kelamin cewek atau Coko nah disini kotoran mau buat cewek ya kalau nah sudah kalian pilih next nah di bagian sini akan ada alamat email kalian nah kalian tinggal pilih kalian ingin pakai yang sudah ada yang sudah ada ini ada Cia X Kopan ada Kopan X Cia kalian tinggal pilih atau kalian ingin buat sendiri kalau ingin buat sendiri kalian tinggal ketuk di bagian buat alamat Gmail sendiri nah disini kotoran pilih Cia X Kopan setelah kalian pilih kalian pilih berikutnya nah di bagian sini kalian masukkan kata sandi kata sandinya dari mana kalian bebas kalian bisa buat sendiri terserah kalian bagi contoh kotoran bakalan buat kata sandinya itu gajah 123 nah jika sudah kalian tinggal pilih berikutnya nah nanti akan ada tulisannya seperti ini tambahkan nomor telepon nah disini kalian pilih nah setelah itu kalian pilih berikutnya nah di bagian privasi dan persyaratan sini kalian Scroll kebawah dan kalian pilih saya 7 Nah udah deh akun kalian sudah berhasil dibuat guys Nah udah deh akun kalian sudah berhasil dibuat dan mungkin sampai segini aja videonya di sini aku tutorial Bagaimana cara membuat email tanpa menggunakan nomor HP geng Sub indo by broth3rmax